Warga Kampung Cipta Unggul, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, kesal dengan kondisi jalan yang rusak di lingkungan mereka. Warga menumpahkan kekesalannya dengan menanam pohon pisang di tengah jalan untuk mengkritik lambanya upaya pemerintah Kota Serang yang tidak kunjung memperbaiki jalan tersebut. Ketua RT10 Nuriani mengungkapkan warganya sudah mengeluh dengan kondisi jalan rusak sejak 2012 silam. Kondisi jalan berbatu, berjampur tanah membuat warga seringkali mengalami kecelakaan ketika melintas, terutama di musim hujan. Jalan yang menghubungkan Kota Serang dan Baros, Kabupaten Serang tersebut, terlihat rusak. Kondisi jalan rusak sekira 2 km tersebut merupakan akses masyarakat untuk mencari nafkah. Dikatakan Nuriani bahwa pihak warga sudah berulang kali mengajukan perbaikan jalan kepada pemerintah Kota Serang melalui pihak kelurahan. Namun usulan warga yang sudah disampaikan dalam forum musyawarah rencana dan pembangunan selalu gagal terrealisasi. Ini mungkin sudah lama Pak, dari tahun berapa ya? Dari tahun 2012 sampai sekarang belum pernah ada perbaikan jalan sampai sekarang gitu. Makanya mungkin warga disini agak gimana gitu ya, pengen jalannya supaya baik gitu. Makanya sampai seperti itu gitu. Sampai nanam pohon pisau itu? Nah mungkin. Ini bukti kekesalan dari masyarakat ya Pak? Hah? Ya bukti kekesalan dari masyarakat? Mungkin iya kekesalan dari masyarakat karena responnya lambat gitu. Keinginan kita sangat besar gitu untuk pembangunan jalan supaya mungkin perekonomian kami lebih baik gitu. Ditemui di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengaku sudah mengetahui duduk permasalahan tersebut. Menurutnya ada miskomunikasi antara pihak kelurahan suka laksana dengan pihak Pemkot Serang. Sebenarnya ini miskomunikasi ya, ketika jalan rusak, kelurahan juga sudah melakukan tindakan. Cuman miskomunikasinya dia salah memasukkan proposalnya. Harusnya ke PU tapi ke Perki. Sedangkan ini adalah bagian dari kewenangan PU karena ini masuk ke dalam jalan poros. Itu aja, ini miskomunikasi aja hal yang biasa lah ya. Sampai saya, mewakili pemerintah Kota Serang, mengucapkan mohon maaf atas kekurangan kami sebagai wakil daripada rakyat juga. Ini akan menjadi pembelajaran yang kita ke depan akan memperbaiki lagi. Jadi saya mohon aktifnya juga dari kepala desa, kelurahan, untuk ketika ada permasalahan langsung berkomunikasi. Kalau perlu dengan saya. Terus tindak lanjut dari Dewan sendiri dan... Insya Allah nanti ini hari, dua hari lagi lah mungkin sudah mulai pembangunan untuk urgensinya. Sebelum nanti kita melakukan tahap peningkatan ke depan. Dincor nanti jalan.